. Winger Persib Bandung Febri Haryadi telah melalui proses operasi lutut pada Selasa, 13 Agustus 2024, di salah satu rumah sakit di Bandung. Operasi Febri berlangsung sekitar 2 jam. Kini sang pemain harus menjalani pemulihan panjang. Seperti diberitakan sebelumnya, Febri mengalami cedera ligamen saat berlaga di turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Febri mengalami cedera anterior ceruciata ligamen dan lateral kolateral ligamen pada lutut kaki kiri. Febri operasinya lancar, tadi malam pukul 7 malam, di ruang operasi selama 2 jam kurang lebih, recovery, alhamdulillah lancar. Kabar dokter tim Raffi Ghani. Recovery Febri akan berlangsung minimal 6 bulan, artinya pemain yang pernah membela tim Nas Indonesia itu bakal absen di beberapa laga persib di Liga 1 2024 hingga 2025. Sampai bisa merumput lagi minimal 6 bulan. Ada proses tahapannya, nanti dipantau hasil operasinya, sambil ada proses pemulihan, kata Raffi. Jadi, terus dipantau selama 6 bulan ini, sebab nanti juga ada program yang harus dijalani Febri, di Fisioterapi, Terang Raffi. Febri turut membagikan momen-momen ia mendapatkan dukungan penuh dari rekan satu tim lewat postingan media sosial Instagram pribadinya. Febri menuliskan caption yang menunjukkan kekecewaan dan ketabahan menghadapi cobaan sebagai atlet sepak bola. Awal musim yang terasa berbeda karena tidak bisa berjuang bersama tim. Kecewa sudah pasti, tetapi bagaimanapun ini adalah bagian dari perjalanan karir sepak bola yang harus saya hadapi, tulis Febri dengan tegar. Tidak semua harapan selalu sama dengan kenyataannya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan, apapun bisa terjadi, kata Febri. Pada akhirnya, saya belajar lagi bahwa apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan, tutur Febri. Tidak ada jalan pendakian menuju puncak tertinggi dengan melewati jalan yang mudah. Terkadang kita harus melewati batu besar dan jalanan yang curam sebelum sampai puncak tertinggi, tutur pemain yang sukses mempersembahkan gelar musim lalu ini. Febri harap ia bisa kuat dalam menghadapi cobaan yang dihadapinya saat ini. Bagi yang sedang berjuang untuk apapun itu, semoga kita selalu dikuatkan untuk menjalaminya, kata Febri.